Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana cara mengakses e-learning UAD Kita akan belajar bagaimana cara untuk masuk ke e-learning Enroll kelas, mengakses materi dan tugas, membuka kuis, dan membuka forum diskusi Oke langsung aja Pertama-tama kita buka website e-learning UAD yaitu e-learning.uad.ac.id Kemudian kita perlu masuk sebagai anggota Namun jika Anda belum pernah mengakses e-learning UAD sama sekali Silahkan mendaftar dengan mengklik icon create more dan ikuti langkah-langkahnya Oke lanjut Cara masuk sebagai anggota adalah sebagai berikut Yang pertama, klik login pada pojok kanan atas menu home Yang kedua, masukkan nama pengguna dan password Anda Lalu tunggu sebentar dan Anda akan masuk ke e-learning UAD Selanjutnya adalah enroll kelas Untuk enroll kelas, kita perlu mengetahui kelas apa yang ingin kita enroll Kita bisa mencarinya dengan mengklik icon search Lalu ketik nama kelas dan cari Setelah menemukan kelas yang dituju, klik nama kelas tersebut Lalu klik enroll me Selamat, Anda sudah terdaftar Namun jika sebelum enroll Anda dimintai kata sandi kelas Maka Anda akan diberikan oleh dosen kata sandi sebelum enroll kelas Sekarang Anda berada pada tampilan kelas yang baru saja di enroll Oke lanjut Selanjutnya adalah mengakses materi dan tugas Materi akan ada di tampilan jika sudah di upload dosen Cara mengaksesnya adalah dengan mengklik icon materi Secara otomatis materi akan terunduh dan dapat langsung dibuka Lalu untuk mengakses tugas Tugas akan dijelaskan di deskripsi yang tertera Kemudian untuk mengakses kuis Anda cukup mengklik icon kuis Anda akan langsung menuju ke kuis dan bisa mulai untuk mengerjakan kuis Selanjutnya adalah mengakses forum Untuk mengakses forum Anda perlu mengetahui nama forum dan mencari pada kolom pencarian Atau Anda juga bisa membuka news forum untuk mengetahui forum-forum yang ada di kelas Baik, begitulah bagaimana cara untuk masuk ke e-learning UAD Enroll kelas Mengakses materi dan tugas Membuka kuis dan forum diskusi Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb